Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan mereka termasuk yang legendaris karena telah berdiri sejak lama Ini buka dari tahun 96 Sekitar tahun 96 lah kurang lebihnya segitu Dan dalam mengolah ayam bakarnya ada sedikit pertunjukan yang menarik Dimana ayamnya sebelum dibakar ditumbuk dulu menggunakan botol Lalu dijulupkan ke dalam sambal khas Taliwang Setelah itu baru dibakar Dan mereka masih menggunakan cara yang tradisional yaitu pembakarannya menggunakan arang Dan agar bumbu terasa lebih meresap Ayam bakar dilumuri berulang kali dengan sambal khas Taliwang saat proses pembakaran Ada beberapa level kepedasan di ayam Taliwang Parosidi Dari yang manis dan tidak pedas sampai yang super pedas Dan yang gue pesan disini yang pedas dan manis Dan gak cuman ayam Taliwang aja Disini juga menjual beberapa menu khas Lombok lainnya Seperti pelecing kangkung dan juga bebaruk terong So gue langsung aja pengen cobain makanannya Let's go Oke kembali di Mamang Street Food Dan kali ini gue pengen cobain ayam bakar Taliwang cuy Nah gue disini udah ada di ayam bakar Taliwang Parosidi Ayam bakarnya bener-bener dibakar dibumbuin marinasi berkali-kali Abis itu bisa disiram lagi pake sambalnya cuy Wah ini gila sih Dan disini ada juga makanan khas Lombok Pelecing Kangkung Wah ini gila ya Nyegerin banget ya Keliatan sayurannya fresh Ada jeruk limonya juga Terus pake toge Sama dapet kacang tanah gini cuy Terus sama beberok terong Ini makanan khas Lombok juga sih Oke Gue langsung aja pengen cobain Kita sebelum masuk ke yang pedas Gue harus pemanasan dulu ke yang gak pedas cuy Oke gue tumpahin ya cuy Wah gile Ini belum yang pedas Masih yang biasa nih Masih yang manis Ini harus coba yang manisnya ya Nanti gue gak mau pake jeruk dulu Gue harus cobain ayamnya dulu ya Oke Kita copot aja Ayamnya Gila ini lembut banget cuy Langsung aja ya Langsung aja ya Let's go Bismillah Kalau tuh pake nasi Ayamnya bener-bener lembut banget ya Di mulut gue bener-bener kayak bener Dia tuh gak nyusain sama sekali cuy Dan abis itu bumbunya Terasa banget sampe ke inti daging ayamnya Ini yang gue notice pertama kali Begitu dia mendarat di mulut gue Bumbunya itu Gue kehajar dari bagian luar Sampai ke bagian dalem Jadi di bagian luarnya ini Karena udah gue lumurin juga Pake sausnya lagi Atau pake sambelnya Jadi ini terasa lebih rich di mulut gue cuy Kita cobain lagi ya Ini gue seekor abis ini Ini gue seekor abis cuy Waduh, sorry ini agak rusuh Wow, saus-sausnya boy Sikat ya Padahal gue belum jalan ke yang sepedesnya Ini baru yang bagian katanya manis Tapi udah Berasa pedes-pedes ya Jadi gue butuh Penetral Kali ini gue ditemani penetral gue Gue bawa penetral baru cuy Icitan Thai Cocoa Water Ini dia minuman air kelapa Thailand Dalam gemasan botol Pertama di Indonesia Dengan rasa manis yang unik Dan aroma khas kelapa Thailand Dibuat dari kelapa Thailand asli Dan diolah secara langsung dan modern Sehingga tetap menjaga kualitas Dan cita rasa air kelapa Thailand Diproduksi menggunakan teknologi UHT Dan aseptic cold feeling dari Jepang Sehingga kualitas dan kebersihan tetap terjaga Tanpa menggunakan bahan pengawet Dan ini praktis dan mudah Didapatkan di toko-toko terdekat Sehingga dapat diminum Kapanpun dan dimanapun Harganya terjangkau Dan lebih murah Dari kelapa Thailand lainnya Ini cuy Kesegaran alami Dari air kelapa asli Thailand Let's go Wah gila segar banget sih Segar abis cuy Ini taste itu unik banget Jadi air kelapa Thailand ini Punya taste manis yang unik Dan aroma kelapa khas Thailand cuy Itu beda banget Dan manfaatnya juga banyak banget Buat stamina Buat kesegaran alami Daya tahan tubuh Ini enak banget sih Nah buat gue yang kulineran Dan buat lu yang juga demen kulineran Pastinya cocok banget sama Thai Coco Water Dari Icitan ini Karena ini cocok banget Sebagai partner kulineran Let's go Ya gue bakal coba ini Kita siram pake Jeruk nipis Atau jeruk limo nya Ini jeruk limo kayaknya Wah gila Ini Wanginya Wanginya pake pas ketemu jeruk limo nya Gak ada ahlek Let's go Let's go Oh gila Rasa manis Ketemu dengan segar-segar asem Selain emang refreshing Dan dia rasanya jauh lebih balance di mulut gue Bumbu yang di tangan-tangan gue tuh bikin pengen apa ya Finger leaking gitu loh cuy Pengen Gitu loh Oke gue bakal langsung cobain aja yang pedas Tapi sebelum kayak awal tadi gue siram ya Gue bakal cobain dulu tanpa disiram-siram Gue coba dulu ya Ini nyopot dia dari bagian ayamnya gampang banget Sumpah Sumpah Gue siram dah bodo amat Go Makin jontor deh Gila cuy cabai-cabainya Kok nyangkut dia di sayap Di peluk pahanya Let's go Bismillah Gila ini kalau untuk yang pedas Rasanya lebih terasa garlic gitu cuy Lebih terasa bawang Beda sama yang tadi manis sih kan ada sedikit sensasi manisnya Ini bener-bener kayak Ibaratnya ini versi asinnya gitu cuy Seperti namanya Pedas Tentunya ini terasa lebih pedas ya Ayo bisa lihat ini cabai-cabainya Gila Kulit-kulitnya Oh my god Sorry banget bro Lo semua yang nonton ini Harus tersiksa Malem-malem nonton gue Mengajar makanan Super nikmatnya ini cuy Let's go Lihat Dan lo tau gak ketika ini gue guyur kayak gini Ayam bakarnya akan terasa lebih basah Jadi pas lagi makan Kena kulit Terus sambalnya lo kayak lo slurp gitu cuy Kayak Wah gila itu kayak bagian mematikannya Asli Wah gila Thank you Icitan Kamu telah menggantikan peran bagi Yosutoyo Dalam Melawan makanan versi ini Sekarang gue pengen cobain ini dulu cuy Karena takut terkenyangan Kita harus cobain makanan lainnya dulu Gue paling penasaran Kalau plecing kangkung Sebenarnya udah pernah cobain ya Cuma ini nih Beberok Terong Ini tuh terong Belanda gitu cuy Tapi dikasih sambel-sambel gini Sama ada Taburan Bawang merah diatasnya Gue belum pernah cobain sebelumnya sih cuy Kita cobain aja ya Langsung pake bawang-bawangnya Dari tampilan sih cantik banget cuy Seger Rasa gak tau Let's go Yang paling gue notice pertama kali adalah rasa tomat Dominasi tomatnya banyak banget Jadi yang pertama gue notice itu rasa tomat Seger asem manis gitu Sedikit rasa Manis tapi lebih dominan Asemnya Terus terongnya Sama yang gue suka Perpaduan antara aroma tomatnya Sama Bawang merahnya Oke Kita coba yang Pelecing kangkungnya Gue gila ini Buat tuang aja Langsung ke piring gue ya Wuh toge Coba kangkungnya Wow ini kayaknya Sama yang beberapa Sama nih Tomat Keliatan banget tomatnya Oke Let's go Ini tuh Pelecing kangkung tuh Kayak perdam Ketika lu kepedesan Makan ayam taliwangnya cuy Gila ini pelecing kangkungnya Bener-bener refreshing Asam seger gitu rasanya Sayuran-sayurannya Kangkungnya toge-nya Semuanya gue terasa Terasa fresh menurut gue Dan yang gue demen Ketika makan pelecing kangkung Ketika lu ketemu kacang Itu kayak ketemu jackpot cuy Kayak Petak Di mulut lu tuh Ada sensasi kacang Walaupun itu kayak Satu dua yang kena Itu kayak jackpot gitu cuy Ya Gue bakal rating aja Ayam taliwangnya Jujur aja Dari semua tali Dari kedua taliwang Yang udah gue cobain Gue paling seneng Sama yang manis cuy Ini lebih pas di gue Karena gue Orang yang demen Sebenernya rasa Lebih ke balance Asam Manis Gurih Itu yang gue temuin Di yang bagian yang manis ya Jadi yang manis ini Bakal kasih rating 9,5 dari 10 Kalau untuk yang pedas Ini oke juga Tapi karena ada yang manis Gue jadi pilih yang manis Untuk yang pedas ini Bakal kasih rating 9 dari 10 Babarok terongnya Oke Ini bakal kasih rating 8 Pencing tangkungnya juga 8 Oke Kalian wajib cobain juga Ini ayam taliwang Pak Rosidi Rekomendasi gue Kalian ambil yang Manis Dan jangan lupa Kalian buat cobain juga Icitan Ini seger abis Dan ini udah bisa dibeli Di toko-toko terdekat Oke segitu aja video gue kali ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Sehat selalu Bye Ya Dia Eh ntar nyala gak Ntar 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 Suaranya Dia di Street Food kali ini Gue bakal ngajak lu Ini pengalaman gue Nyobain ayam taliwang Namanya Namanya Ayam taliwang Pak Rosidi